Presenter dan Youtuber yang kini menjadi anggota DPR, Surya Utama alias Uya Kuya tengah berduka. Nararia Sutrasno, ayah Uya meninggal dunia pada Rabu 30 Oktober 2024 sekitar pukul 10 pagi akibat komplikasi penyakit yang sudah lama dideritanya. Saat menyambangi Uya di Amerika Serikat Januari lalu, Nararia Sutrasno sempat mengalami serangan jantung hingga harus pasang 4 ring jantung saat berobat di negeri Paman Sam itu. Siapa sangka pemasangan ring jantung itu mempengaruhi fungsi ginjal Nararia sehingga opa cinta dan Nino Kuya itu harus cuci darah seminggu tiga kali. Saat kembali ke Jakarta bersama Uya dan Astrid Margareta menantunya, kondisi Nararia sedikit membaik sehingga periode cuci darahnya berkurang menjadi dua kali seminggu. Lalu benarkah menjelang kematiannya, Nararia mengalami serangan jantung dan gagal ginjal berbarengan. Almarhum sempat kena serangan jantung di Amerika pada satu sudah dipasang 4 ring, sudah disembuh lah. Nah, cuman beliau ini kan sekarang cuci darah setiap seminggu dua kali, itu juga gak masalah, sehat kok. Nah, hari sebulan terakhir itu mengalami punggungnya sakit, dipikir saraf kejepit, kita MRI segala macam. Terus di Surigai ada, katanya mungkin aja ada penyebaran sel kanker. Tapi di periksa darah tidak spesifik ke arah situ. Nah, hari ini harusnya ada jadwal ke Darmais untuk cek dan juga dimintain untuk keterangan bahwa akan di PET scan. Cuman pas tadi bangun tidur, bangun tidur pas udah siap-siap mau pergi ke situ, itu tiba-tiba kata ibu saya tadi dia mengeluh sesak nafas. Tiba-tiba ibu saya teriak udah sesak nafas sekali, terus kakak saya dari kantor pulang, tapi kayaknya meninggalnya pas di rumah. Jadi pas mau dibawa, udah dibawah di mobil, udah gak ada. Saat disemayamkan di rumah duka di kawasan Duren Sawi, Jakarta Timur, sederet artis maupun pejabat seperti Raffi Ahmad dan Eko Patrio nampak hadir melayat. Meski terpukul atas kepergian ayahnya, Uya terlihat tegar di depan pelayat dan awak media. Sebagai anak, Uya merasa sudah mengusahakan pengobatan ayahnya semaksimal mungkin, baik saat di Amerika maupun di Jakarta. Namun takdir berkata lain, ayahnya meninggal di usia 87 tahun. Sama almarhum bapaknya Uya-Kuya, kita pernah ketemu di Tanah Suci Barang-Mahirang. Beliau baik sekali, dan memang Uya sendiri itu termotivasi untuk masuk di politik itu karena memang keluar dengan juga termasuk support dari bapaknya juga almarhum. Saya baru bulan Juli kemarin merayakan ulang tahun beliau. Bulan Juli atau Agustus kurang lebih berbarengan dengan terpilihnya Uya-Kuya juga sebagai anggota Dewan. Jadi syukuran. Setelah disolatkan di Masjid Al-Mujahidin yang satu komplek dengan kediaman Uya, jenazah Nararia Sutrasno dimakamkan di Al-Azari Memorial Garden Karawang, Jakarta Barat. Tanpa disaksikan dua cucu kesayangannya Cinta dan Nino Kuya yang tengah menimba ilmu di Pasadena, Amerika Serikat. Ya Cinta dan Nino sempat video call. Tadanya Cinta dan Nino gak mungkin balik ke sini karena kan kita langsung tadi jam 10 meninggal, 5 kamen bapak saya hari ini. Ya tadi cuma video call aja. Yang saya seneng saya membuat ayah saya bangga. Ayah saya melihat saya dilantik jadi DPR RI. Itu yang sempat dia ngomong cerita dulu soal ibunya, nenek saya, anggota DPR-PR, wanita pertama di Indonesia. Dia sering cerita, dulu di komisi satu, sering tugas ke luar negeri, terus juga kalau kantor nek beca. Terus dia bilang, kalau kamu jadi DPR, nanti nurunin gen nenek kamu gitu. Dan kemarin saya dilantik walaupun saya gak datang. Jadi dia melihat dari TV, tapi si janji sempat janji bilang bahwa nanti kapan kita ulang aja fotonya di gedung kura-kura ulang. Tapi gak usah pas pelantikan, tapi pakai baju pelantikan. Foto kita sama-sama sekeluarga, itu belum sempat. Semasa hidup, Nararia Sutrasno dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bijaksana. Uya banyak belajar kedisiplinan dan nilai-nilai budi pekerti dari almarhum yang merupakan seorang pendidik. Ada satu hal yang saya akan selesaikan. Ayah saya cerita tahun lalu bahwa dia masih punya persoalan tanah yang dikuasai oleh developer. Dia punya tanah, gak gede sih, di desa Bedahan, Sawangan. Tanahnya tiba-tiba yang punya sertifikat yang milik sudah berdiri developer real estate. Jadi saya janji ini karena saya selesaikan mafia tanah di desa Bedahan itu. Masuk orang-orang aparat desa yang dulu terlibat, saya akan cekat. Sekali lagi untuk kamu ya, sikeluarga, bahaswit, untuk buka cita yang sedang-sedangnya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT, dihubungi semua dosanya, dan juga keluarga di depan. Sidang cerai beragendakan mediasi kedua antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven yang digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan kemarin siang berlangsung ricuh. Padahal Paula berharangan hadir karena kesibukannya di dunia modeling. Namun, pengacara Alfon Kurnia Palma yang mewakili Paula menyatakan bahwa klienya tidak sepakat dengan permintaan pihak Baim yang menginginkan sidang cerai berikutnya digelar secara terbuka. Baim yang ingin menjalani sidang tatap buka cukup kecewa dengan putusan Majelis Hakim yang terkesan mengabulkan keinginan pihak Paula dengan memutuskan sidang berikutnya digelar secara e-court. Karena sempat bersi tegang di depan Majelis Hakim, sidang cerai Baim dan Paula sempat diskors. Majelis, pertama-tama itu begini. Itu kan sebenarnya beribadah submit ya. Ya, karena diserahkan, tidak dibaca. Itu kan untuk apa? Apakah hanya segera mendapatkan suatu konsistasi media? Nah, itu jadi sepertinya saya sebenarnya Majelis Hakim. Karena itu menjadi konsistasi jadinya gitu kan. Dan agar sudah dilaksanakan secara edifikasi kalau tidak sepakatan. Baik untuk menyikapi permohonan dari saudara untuk membuat kemakarasi dan karibasi positif. Silahkan di luar semuanya. Kenapa emosi sedikit bang, pidana bang? Oh enggak, saya enggak emosi. Saya itu bersidang begitu. Apalagi kalau misalnya pidana gitu ya. Apalagi kalau misalnya masakan kelompok rentan digituin gitu kan. Kelompok rentan itu misalnya contohnya gitu ya. Baik itu petani atau keburu dan macam-macam gitu kan. Kita itu harus memiliki keberpihakan gitu kan. Bahwa orang kelompok rentan itu harus dibela. Kenapa Mbak Im mau mengikuti? Dan itu memang ada perintahnya tadi. Bahwa dalam proses pembuktian, pemohon dalam hal ini Mbak Im Wong harus hadir. Tapi dalam proses jawab-menjawab cukup dengan elektronik biar lebih cepat. Karena kalau tiap minggu lebih lama, makanya kita ambil tiga hari sekali. Tapi sistemnya elektronik hanya jawab-menjawab. Setelah mediasi soal anak antara pihak Mbak Im dan Paula dinyatakan deadlock alias gagal total. Sidang kemarin langsung membahas materi pokok perkara. Yaitu gugatan cerai dan hak asu anak yang diajukan Mbak Im. Diprediksi, sidang cerai Mbak Im versus Paula bakal semakin panas. Karena definisi kasih sayang terhadap anak antara Mbak Im dan Paula juga tidak mencapai titik temu. Pihak Paula menyatakan bahwa kasih sayang seorang ibu terhadap anak berbeda dan seolah derajatnya lebih tinggi dari kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Karena ibulah yang mengandung selama sembilan bulan dan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak-anaknya ke dunia. Lalu benerkah Paula merasa lebih memahami karakter dan keinginan Kenzo dan Kiano ketimbang Mbak Im? Ya karena belum apa-apa sudah menjustifikasi sesuatu yang salah. Padahal kalau dia datang ke Tiger Wong, dia bisa melihat sampai jam berapapun pintunya itu terbuka lebar. Kalau saya memang suka anak kecil, dari dulu gak pernah merasa terbebanin, seneng. Ya saat tidur sama ibu itu berbeda-beda rasanya. Pelukan hangat seorang ibu itu berbeda dengan pelukan seorang ayah. Ini kalau anak-anaknya nginep di dia gitu ya? Ya bagi-bagi ajalah. Supaya kalian tahu yang sebenarnya terjadi apa. Saya itu kadang-kadang suka. Ya gak maaf lah dulu kita banyak dosa juga ya. Mudah-mudahan dihapus sedikit-dikit dosanya itu aja deh. Ya itu kan kata dia. Yang dirasakan sama klien kami kan belum tentu begitu kan. Jadi apa yang dibilang Mbak Im itu kalau kita suka sama yang dianggap Paula gitu ya Mbak? Saya gak bisa bilang begitu. Itu yang merasakan itu oleh klien kami kan. Jangan bilang ini mengambil anak. Gak ada yang ambil anak. Bener-bener kayaknya udah. Dia udah tahu kok. Saya gak pernah seperti itu sama sekali. Sampai sekarang. Anak-anak pun tahu. Tapi alangkah baliknya kalau misalkan gak usah keluar buktinya. Makanya dia memikir sehari kemarin. Tapi ya ternyata yang penting kita selalu ada niat baik ya. Sementara itu di pengadilan agama Jakarta Pusat sidang cerai antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar berlangsung cukup tertib tak sepanas sidang sebelumnya. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak Edward, Majelis Hakim melakukan video call dengan saksi. Karena saksi yang merupakan kakak sepupu Edward berada di Bali dan berhalangan ke Jakarta. Penambahan saksi dari tergugat yang sebenarnya ada di Bali jadi semuanya lewat live dari PA Tabangan conference call gitu lah. Keterangan sepupu Edward itu sekaligus membantah kesaksian ibu sambung Kimberly yang bersama ayah kandung Kimberly mengetahui aksi penyekapan yang diduga dilakukan Edward. Kimberly mengklaim bahwa ibu sambung dan ayah kandungnya Nigel Ryder mengetahui dirinya dikunci di dalam rumah oleh Edward. Namun Edward seolah menafikan status ibu sambung Kimberly dengan menyatakan bahwa ibu sambung Kimberly adalah orang lain yang turut mencampuri konflik rumah tangganya dengan Kimberly. Benarkah ayah kandung dan ibu sambung Kimberly mengerahkan polisi untuk membebaskan Kimberly dari penyekapan? Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa orang tua daripada Kimberly sendiri memang membawa polisi. Yang beralasan bahwa di dalam Kimberly itu disekap. Sedangkan Edward sama anak-anaknya di lantai bawah itu sedang bermain. Dijelaskan juga oleh saksi bahwa Kimberly itu jalan ke lantai dua. Tiba-tiba dilakukanlah penerobosan rumah yang dilakukan oleh orang tuanya Kimberly yaitu Saudara siapa tadi ayahnya? Ya Saudara N. Masuk melalui pintu samping membawa bambu. Bambu runcing tidak ya? Ada papa aku, ibu dan ibu sambung aku yang datang. Kan kalau dari sebelah sana kan mereka bilang mereka gak kenal sama ibu sambung aku padahal kenal. Bilangnya, oh ini orang tidak dikenal padahal kenal. Dan mereka datang ke rumah dengan polisi dan tadi juga dijelaskan oleh saksinya Edward juga. Mereka datang dengan polisi karena ada dugaan penyekapan aku. Berbeda dengan Kimberly yang selalu menghadiri sidang cerai, Edward hanya dua kali memenuhi panggilan sidang. Sejak eksepsinya ditolak, Edward yang warawiri menjadi bintang tamu podcast justru tak mau melayani wawancara awak media. Padahal sudah melaporkan Kimberly ke KPAI atas dugaan kekerasan terhadap anak. Sementara Kimberly juga membalas laporan Edward dengan melapor ke Komnas Perempuan terkait KDRT yang dilakukan Edward selama masa pernikahan. Pia Kimberly masih menunggu itikad baik Edward untuk menyelesaikan konflik pernikahan secara baik-baik dengan saling cabut laporan. Aku memang keras sama anak, ada kerasnya, tegasnya ya. Dan kalau misalkan aku terlalu over atau gimana, aku bisa merasakan sendiri dan pada akhirnya aku minta maaf sama anak-anak. Itu aku tidak membenarkan, memang sangat disayangkan, tapi memang ada kejadian yang seperti itu. Dan itu yang akhirnya dia video, dia video-in, dia save videonya dari berapa bulan sebelum kita pisah. Jadi kayak udah ada persiapan, persiapan, udah ada siasat. Dia bilang, kemarin dia nge-post ya, tanpa siasat, tanpa siasat. Nah ini udah ada siasat dari kapan-apan. Kalau dari Edwardnya pernah gak juga sama anak juga? Eee, itu sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih.